AD alias GT 40 tahun warga desa Simpang Blutu kecamatan Kandis Kabupaten Siak ditangkap petugas polsek Tapung Hilir di kediamannya setelah menjadi buruan petugas selama 7 tahun terkait kasus dugaan perampokan terhadap seseorang di jalur 5 desa Gerbang Sari kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar pada bulan Juni tahun 2009. Dalam aksinya tersebut tersangka bersama temannya berinisial HR yang saat ini masih DPO sempat menodongkan senjata api ke wajah korban dan berhasil menguras harta korban berupa uang tunai sebesar 8,5 juta rupiah dan perhiasan emas sebanyak 25 emas. Dari pengakuan tersangka AD dirinya kabur ke daerah Sumatera Utara dan menetap selama hampir 2 tahun. Setelah merasa aman ia kembali pulang dan tinggal di wilayah Kandis. tersangka juga mengakui bahwa senjata api yang mereka gunakan tersebut merupakan milik temannya yang saat ini masih DPO. Waktu melakukan perampokan itu tahun berapa? 2009. Itu mas apakan ini korban? Saya pukul, saya ikat daerahnya. Itu pakai apa mas pukul? Pakai tangan. Itu waktu itu pakai senjata api ya? Waktu itu saya nggak bawa pak, kawan saya yang bawa. Itu sempat ditodongkan senjatanya? Iya. Itu sewaktu selesai merampok, mas lari kemana? Kisaran pak. Kisaran berapa lama mas di sana menetap? 2 tahun. 2 tahun. Itu kembali lagi ke Rio? Setelah ada jalan perdamaian keluarga, saya minta di pulang, udah boleh pulang. Kapal Sekta Penghilir AKP Rengga Pusposa Putro menyampaikan penangkapan terhadap tersangka ini atas informasi warga yang melihat tersangka berada di wilayah Gandis. Memang benar-benar kami melakukan penangkapan terhadap tersangka berada di setempatan Gandis, kami kumpulkan terhadap tersangka dari para saksi, dari perusahaan masyarakat, memang tinggal di sana. Tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman di atas 5 tahun. Sedangkan untuk tersangka HR, polisi menghimbau agar segera menyerahkan diri karena saat ini petugas telah mengetahui di mana lokasi persembunyian tersangka tersebut. Anto Badai melaporkan.